Halo, selamat datang kembali di BIM Master YouTube channel bersama saya Kety dan hari ini tentunya Sobat BIM pasti bertanya-tanya kontennya mengenai apa sih nah mungkin kalau misalnya Sobat BIM ingat waktu tayangan yang terakhir kita ngebahas mengenai aero surveying kemudian ada terrestrial surveying nah ini adalah lanjutan dari postingan kami sebelumnya nah sekarang ini saya berada di kantornya GPS Land dan bersama saya di sebelah saya nih ada Mas Giri Halo Mas Giri apa kabar? Halo Pak Kety apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Giri di depan kita ini kan ada banyak alat-alat nih ada 1, 2, 3 nah sebelum kita masuk ke product knowledge mungkin Mas Giri boleh cerita sedikit mungkin mengenai pekerjaannya dan mungkin nantinya baru kita loncat ke product knowledge ya mungkin Hai Sobat BIM nama saya Giri Rian Kusnadi jadi saya bekerja di PT GPS Land Indus Solution dan saya bekerja di Divisi Support Engineer jadi sebenarnya banyak produk yang ada di PT GPS Land khususnya yang tampil saat ini adalah produk drone oh gitu gitu dan teknologi dari drone pun perkembangannya ya sangat pesat ya dari produk yang paling untuk hobi customer sampai yang teknologi yang sudah tinggi saat ini oke sebagai support engineer sendiri Mas Giri itu ngapain aja sih kalau boleh tahu nah kalau di GPS Land sebenarnya kita selaku distributor jadi distributor untuk jadi kalau saat customer melakukan pembelian kita sebagai support bertugas untuk melakukan pelatihan oh gitu pelatihan terhadap produk yang akan kita misalkan customer gunakan gitu gitu jadi kalau misalnya saya sebagai customer beli produk misalnya DJI drone misalnya nanti setelah saya beli nanti diberikan training oleh Mas Giri kemudian saya pakai di lapangan nah kalau misalnya di lapangan tuh saya agak kagok ataupun ada trouble gitu di lapangan nah itu gimana tuh Mas Giri ya itu sering terjadi jadi kalau pada saat training mereka sudah memahami tapi pada saat penggunaan real di lapangan biasanya sering banget tuh iya penggunaan real di lapangan mereka lupa misalkan iya biasanya mereka bisa kontak atau kalau by phone by phone oke kalau kalaupun software biasanya software itu bisa kita remote kalau sekarang kan udah online semua gitu kan oh bisa ya berarti ya bisa kita remote terus nah kita berikan kenapa sih kendalanya apa bisa kita informasi misalnya saya lagi di Papua nih lagi pemetaan di sana nah itu gimana tuh bisa misalnya saya calling Mas Giri boleh nggak datang ke sana gitu memungkinkan nggak ya itu memungkinkan itu request memang kalau seandainya apa mereka harus melakukan training ulang kita bisa by request nanti kita beri informasi atau pengenalan produk atau penggunaan produk itu dari awal gitu kalau misalnya nih Mas Giri saya tuh terbangin drone biasanya pas lagi anginnya lagi oke ya tapi kalau misalnya pas lagi ada-ada gitu gimana terus jatoh nah itu gimana tuh Mas Giri ya itu memang dari peralatan survei yang memang apa beban yang paling sangat apa namanya besar itu ini drone kalau misalkan kita seperti GPS total session gitu kan itu insidennya kecil lah nah ini dari drone sangat besar nah itu tergantung dari pilotnya itu sendiri oh gitu nah itu kalau misalkan cuaca tidak mendukung itu harus memastikan bahwa itu tidak bisa terbang misalkan nah itu safety nya disitu sih kalau misalnya saya lagi kagok nih sebagai pilot gitu ya misalnya ya terus ya itu misalnya crash gitu nah apakah itu bisa diganti oleh distributor masih dalam garansi dalam tanda kutip atau memang ada penggantian gitu sistemnya nah biasanya kalau dari drone sendiri sebenarnya ada yang namanya flag lock jadi kalau seandainya ada insiden nah kita bisa cek insiden itu human error atau memang kerusakan pabrikan nah ada beberapa customer kita yang melakukan garansi ya misalkan ini masih garansi atau tidak kita bisa cek gitu meskipun kondisi si drone ini sudah hancur oh masih bisa betul nah kita bisa cek dari kesalahannya apa dari sistemnya atau dari motornya misalkan oke nah itu seperti itu kita bisa mendeteksi apa sih kesalahan kesalahannya kita bisa analisa misalnya kesalahannya karena dari pabrikasi nah itu berarti bisa diganti tapi kalau misalnya karena human error misalnya pilotnya tuh apa ya grogi gitu ya atau karena cuaca jadinya tuh nggak bisa mengendalikan gitu nah itu case seperti itu gimana tuh nah kalau case seperti itu ya biasanya kita larikan ke bagian service oh gitu ya mereka analisa apa kerusakannya diinformasikan ini tidak bisa garansi dan kita harus nanti akan mendapatkan penawaran biasanya oh begitu berarti sebagai pilot juga kita harus terakreditasi atau tersertifikasi ya betul ya Mas Giri ya iya betul jadi dari dari pilotnya sendiri selain pilot drone nya pun harus didaftarkan oh begitu kalau sekarang di Kementerian Perhubungan ya di CDOP misalkan drone-drone kita yang dipakai itu harus harus didaftarkan selain pilotnya itu sendiri oh begitu nah kalau misalnya untuk mendapatkan sertifikasi untuk pilot drone nih Mas Giri boleh tahu nggak infonya caranya gimana sih oke nah kalau untuk penggunaan kalau kita biasanya distributor tuh kita hanya penggunaan jadi penggunaan bagaimana menggunakan drone ini mengoperasikannya seperti apa tapi untuk regulasi di Indonesia nya sendiri sebenarnya dari di Indonesia ada dua FASI dan APDI nah itu awalan kita harus melakukan sertifikasi itu nanti dari kita dapat sertifikat itu kita bisa lakukan SIDOPI oke nah dari SIDOPI itu itu dari Kementerian Perhubungan nah itu selanjutnya kita bisa melakukan apa kalau seandainya kita terbang di area KKOP bandara misalkan yang area kontrol nah itu harus minimal harus memiliki sertifikat dari SIDOPI oh begitu tapi kalau misalnya bukan di area government atau mungkin di area proyek kita sendiri itu gimana? nah memang itu disebutnya area unkontrol jadi memang di peraturan yang sedikit saya tahu nah itu ketinggian terbang sekarang itu 120 jadi kalau di atas itu memang harus izin gitu meskipun itu di luar kontrol bandara misalkan luar area istana gitu oke oke baik baik nah kalau misalnya pilot drone nya berhalangan nih boleh nggak sih kita dari customer itu meminta ke pihak di SIDOPI untuk membantu untuk dari segi pengadaan pilot nya itu Pak itu gimana? nah sebenarnya kita di PT GPS Line banyak divisi nah divisi selain tadi ada support ada service di kita ada divisi servisis dan rental jadi yang kita pajang di sini ini memang produk-produk demo kita oke sekaligus kita bisa gunakan untuk rental gitu jadi sobat BIM misalkan seandainya kalau ingin perlu peralatan yang teknologi yang terkini gitu kan bisa melakukan renting gitu ya oke jadi sobat BIM untuk informasi bagi kalian semua jika kalian punya budgetnya agak terbatas jadi kita tidak harus membeli dari produk yang lihat depan kita ini tapi juga bisa renting dan untuk pilotnya juga bisa dibantu ya betul misalnya kita juga tidak punya kemampuan atau tidak punya sertifikasi oke jadi dari GPS nya juga siap membantu untuk renting alat dan membantu untuk dari pilot drone nya itu sendiri ya Pak oke oke nah tadi Bapak bilang kan ada drone nya ada bermacam-macam ya Pak ya kalau saya tidak salah nah ini di depan kita ini ada tiga macam mungkin Pak Mas Giri boleh bantu jelaskan mungkin dari yang pertama dulu mungkin nah ini kalau ya ini sudah terdahulul lah ya tapi kita filmpokan juga jadi ini Phantom 43 jadi memang Phantom 43 teknologinya memang udah sebenarnya udah cukup canggih juga oke yang ditawarkan oleh DJI nah ini biasanya digunakan untuk fotografi untuk misalnya foto video gitu untuk hobi ya hobi oke oke nah ini memang sangat untuk sistemnya sendiri sudah sangat baik oke nah keluarannya sebenarnya ada Phantom 4 oke Phantom 4 Pro gitu nah Phantom 4 Pro nah baru keluarannya yang teknologi enterprise ini oke ada Phantom 4 RTK Matrix 300 RTK sebelumnya memang ada KK nya disini ini KK nya Matrix 600 gitu oke tapi karena mungkin dimensinya terlalu besar nah ini sudah di package untuk mobilitas biar mudah gitu oke keluarlah Matrix 300 iya kebayang sih ya Sobat BIM kalau misalnya ini membawa ini lumayan dia apalagi kalau misalnya harus berpergian dengan pesawat terbang ya saya sih kayaknya harus laki-laki ya kalau perempuan kayaknya gini aja mungkin ya Sobat BIM nah kalau yang ini kan untuk tadi dibilang untuk hobi ya nah hobinya ini apakah terbatas di perkotaan saja atau misalnya bisa digunakan untuk area yang lebih outdoor gitu misalnya untuk di pantai dengan kecepatan angin tertentu itu gimana Pak kalau untuk yang ini untuk yang hobi kalau versi DJI ataupun yang kecil ya Kak ini kan sama aja Phantom 3 atau Phantom 4 atau yang lebih kecil misalnya yang Mavic itu untuk ketahanan anginnya sih udah cukup baik karena dia sudah memiliki gimbal disini jadi nanti hasil foto atau video kita ya memang stabil pada saat kita melakukan pengambilan foto atau video tapi kalau untuk video sendiri Pak tapi audionya nggak akan ke capture ya hanya untuk gambar saja ya oke berarti ini outputnya dalam bentuk MP4 atau gimana Pak kalau yang untuk ini ya ini udah kalau JPEG itu ya udah JPEG lah kalau untuk gambar foto JPEG ya kalau video ya udah MP4 ya nah untuk penggunaannya ini gimana Pak ini saya lihat ada kontrolernya ada tabletnya juga nah kalau yang tipe-tipe apa namanya yang tipe-tipe hobi biasanya itu kita untuk layarnya itu udah terpisah juga sih yang direkomendasikan dari DJI sendiri sebenarnya produk yang Apple oh harus Apple Pak iya iOS gitu direkomendasikan maksudnya harus iPad Bang Pak ya harus iPad cuma tidak dimungkinkan ya kalau kita menggunakan Android pun sistem operasinya Android itu dimungkinkan juga oh masih bisa cuma memang biasanya terjadi kendala di pada saat kita koneksi USB nah itu yang bisa terjadi sih gitu koneksinya itu gimana maksudnya Pak jadi kalau seandainya kita ingin pindah aplikasi contohnya kalau yang ini aja yang versi Enterprise kalau kita ingin pindah aplikasi dari dari video ke mapping misalkan nah itu si koneksinya harus harus kita copot dulu baru kita pasang gitu oh karena dia akan mendeteksi USB yang berbeda gitu oh gitu kalau dengan sistemnya iOS udah langsung udah terintegrasi ya nah kalau misal pakai mobile phone Pak apakah bisa? itu dimungkinkan kalau seandainya untuk fotografi cukup sih oh jadi misalnya tablet saya rusak saya masih bisa pakai mobile phone gitu ya betul oke jadi Sobat Bim jangan lupa untuk seri Phantom ini masih bisa menggunakan mobile phone untuk visualisasinya aja mungkin ya Pak ya betul jadi nggak harus pakai iPad tapi juga bisa pakai mobile phone dan untuk sistem operasinya tidak hanya iOS tapi dari Android juga bisa ya Pak ya betul oke nah untuk baterainya Pak pemakaiannya kan kalau saya nih biasanya cuma pakai yang agak di bawah ini ya Mavic atau yang di bawahnya lagi nah itu biasanya tuh baterainya agak cepat habis nah ini gimana Pak kalau untuk seri Phantom nah untuk seri Phantom Phantom 3 atau yang 4 itu kalau dari spek kalau kita ngelihat spek mungkin Sobat Bim bisa lihat dari spek di situs jadi DJI nya itu biasanya mencantupkan 30 menit sekali jalan di atas sekali jalan di atas tapi berdasarkan pengalaman kita real di lapangan biasanya itu sekitar 20 menitan lah itu kondisi anginnya misalkan normal gitu tapi kalau kita pengalaman di di area pulau misalkan iya ataupun pinggir pantai yang angin cukup ya cuasanya cukup eslim gitu iya itu akan mempengaruhi terhadap durasi oke oke nah kalau seri ini di bundlingnya ada berapa Pak baterainya? yang seri Phantom biasanya sih cuma satu sih oh jadi harus beli lagi ya betul tapi belinya di GPS LAN atau harus lewat online store nih Pak kalau untuk baterai? kalau yang sebenarnya kalau dari kita sendiri iya untuk yang seri-seri apa namanya yang hobi atau yang customer gitu ya itu kita tidak tidak jual sebenarnya oh oke nah kalau di sini memang di pampangan di sini kita biasanya untuk pelatihan oh oke gitu nah kita biasanya untuk seri enterprise ini jadi mulai dari Phantom 4 RTK dan yang sama yang metris jadi biasanya ya sobat BIM bisa kita cek di online gitu untuk tipe-tipe yang customer atau yang hobi oke berarti bisa cek di online store ataupun di Ratu Plaza mungkin ya? iya betul oke jadi ini adalah penjelasan mengenai seri Phantom untuk hobi nah kita lanjut ke seri Phantom RTK mungkin Pak ini bisa jelaskan apa sih bedanya? oke nah mungkin kalau sobat BIM bisa pernah menggunakan yang Phantom 4 nah ini hampir hampir mirip jadi cuma yang membedakan adalah tonjolan di sini jadi di sini ada dia membawa JNSS atau untuk GPS teliti di atasnya dan kalau dari fisik dari yang lain sih kalau secara fisik ini tidak tidak jauh berbeda ya? betul oke jadi sobat BIM perbedaannya adalah untuk seri RTK ini punya GPS tracking teliti ya kemudian yang ini tidak punya tidak punya oke jadi hanya GPS navigasi sebenarnya versi yang DJI Phantom 4 Pro itu ada GPS nya cuma itu GPS navigasi gitu oke nah kalau itu dari dari wahananya ya ya kalau dari si RC nya sendiri nah sebenarnya ini kalau kita Sobat BIM pernah tahu Phantom 4 Pro Plus nah ini biasanya sama dia sudah punya layar yang sudah terintegrasi sudah built-in ya betul nah cuma yang membedakan dari baterai nya sendiri kalau yang Phantom 4 Pro Plus atau yang 4 Pro ataupun yang lain Phantom 3 nah itu sudah integrated jadi sudah permanen di dalamnya oke tapi memang ini didesain untuk survei jadi kita perlu misalkan ke lapangan durasi waktunya lama kita harus perlu backup baterai iya kalau yang tipe ini dia bisa kita tambah untuk backup baterai oke berarti ini semua dayanya dari baterai yang ada di belakang kemudian berarti nanti tinggal di charge di docking nya gitu ya betul nanti ada docking nya kita bisa charge gitu ya itu dua slot oke tambahannya lagi mungkin di sini kita bisa dilengkapi dengan ini yang membedakan antara drone yang biasa yang consumer ini bisa di sini ada slot untuk modem modem jadi fungsinya untuk teknologi pengukuran dengan metode teknologi entry seperti itu nah itu kita bisa lakukan di sini sebenarnya teknologi yang diberikan di sini untuk metode pengukurannya kalau kita beli drone ini itu kita bisa melakukan tiga metode pengukuran yang pertama adalah RTK radio RTK radio si drone ini akan berkomunikasi dengan titik referensi nah contohnya mungkin yang sobat BIM bisa lihat di sebelah kiri ini nah ini namanya DRTK2 nah si drone ini dapat berkomunikasi dengan si DRTK2 ini jadi nanti hasilnya akan teliti dari posisi kameranya posisi si pada saat yang mengambil foto gitu yang kedua bisa komunikasi dengan entry entry itu entry itu jadi kalau di Indonesia layanan untuk course itu dimiliki oleh BIG jadi si drone ini bisa komunikasi dengan sistem course yang kalau di Indonesia sudah tersebar di seluruh Indonesia kalau di Jawa sendiri sudah padat untuk posisi untuk titik referensi course itu 24 jam oke jadi dengan pemanfaatan internet ini kita bisa connect ke sistem course BIJ nanti di sini langsung terlihat akurasinya berapa nah misalkan akurasi setelah terkoreksi 1 cm 2 cm sudah oke dia terbang jadi nanti akurasinya secara real time akan terkoreksi dengan titik referensi BIJ tapi itu hanya terjadi pada saat online ya pak ya gimana kalau lagi jaringannya lagi remote atau lagi error itu gimana nah itu terkendala juga misalkan sobat BIM pengukuran di area-area timur biasanya bagian timur agak susah memang solusi yang ditawarkan adalah menggunakan RTK radio oke ataupun yang kedua adalah dengan menggunakan GPS geodetik jadi nanti metodenya menggunakan metode PPK post processing kinematic gitu dengan dengan GPS ini dia akan melakukan pengamatan secara bersamaan dan diolah di software berarti sobat BIM harus beli itu satu paket dong nah sebenarnya dari tiga metode tadi yang paling ideal yang secara pengalaman kami jadi yang paling ideal adalah menggunakan metode PPK karena gini kalau seandainya kita metode RTK dia real time kalau jarannya jauh terputus nah itu akan akurasi akan lepas gitu nah biasanya yang yang ideal adalah menggunakan metode PPK nah itu komposisi itu biasanya customer misalkan atau sobat BIM ingin tahu bagaimana sih komposisi yang baik nah itu bisa diskusi sebelumnya sebelum pembelian ataupun bisa melakukan demo biasanya kita gitu jadi kalau seandainya kita ingin tahu produk itu sebelum membeli lebih baik sih di demokan dulu oh sistemnya ini komposisi yang terbaik adalah ini nanti sobat BIM bisa melakukan pemilihan gitu berarti nanti sobat BIM sebelum membeli pastikan dulu untuk berkonsultasi dan berdiskusi juga sama Mas Giri untuk proyeknya nanti ya apakah memang remote dan mungkin nanti memang agak susah gitu ya untuk real time jadi menggunakan geodetik ya untuk solusinya oke dan ini bisa dibelinya terpisah ya Mas Giri untuk pembeliannya betul nah untuk seandainya sobat BIM sudah memiliki drone ya misalkan nah masih untuk mendapatkan sebenarnya dalam dalam pemfotoan udara kita bisa mendapatkan dua akurasi eh dua yang didapat yang pertama adalah akurasi dari posisi dan yang kedua adalah akurasi dari fotonya itu sendiri nah kalau posisinya memang kita butuh referensi jadi misalkan ingin hasil fotonya teliti kita pasti akan menawarkan yang misalkan menggunakan RTK radio jadi hanya beli di RTK nya saja ya itu bisa saja ataupun menggunakan gpsp detik nya saja bisa kembali lagi itu disesuaikan dengan kebutuhan ya oleh customer nah untuk output sendiri ini bedanya apa nih antara yang ini sama yang RTK ini untuk output dari segi file ya Mas Giri sebenarnya kalau sekarang banyak sekali pemanfaatan kita akan melakukan untuk pemataan dan sebenarnya dari pemanfaatannya misalkan kita punya pentem 4 pro misalkan kita akan melakukan pemataan itu bisa saja jadi itu bisa saja dilakukan dengan menggunakan pentem 4 pro nah tapi kita perlu perlu melakukan pengukuran GCP apa itu nah GCP itu kalau yang kan kalau yang tipe yang teliti ini dia sudah secara real-time ya kalau yang pentem 4 biasa kita foto udara nah kita perlu GCP di bawah oh nanti si foto itu akan mengadjust posisi udara ke posisi permukaan booming sebenarnya gitu nah itu pun pengambilannya cukup cukup membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar oh gitu betul kalau seandainya ingin teliti dia harus pengukuran statik misalkan kalau sejam 2 jam 3 jam gitu kan itu satu titik misalkan kalau ruas areanya misalkan sekitar 100 hektare misalkan itu lumayan juga kita harus memasang titik gitu jadi supaya teliti seperti apa nah itu harus pengukuran menggunakan GPS geodetic oke oke berarti nanti ini outputnya itu bisa digunakan untuk fase perencanaan enggak nah untuk perencanaan bisa jadi kalau kita menggunakan drone ini kita bisa sebenarnya ada 3 outputnya yang pertama adalah point cloud yang kedua DSM digital surface model yang ketiga adalah ortofoto jadi ortofoto ini kalau kita misalkan peta foto jadi untuk perencanaan misalkan di daerah sini akan dibangun misalnya kita punya luas area 7 hektare nah disini di perencanaan untuk bangun apa rumah misalkan untuk bangun jalan itu bisa dimanfaatkan oke nah untuk processing softwarenya itu dari GPS lain menyediakan atau terpisah nih pak dari drone nya ya karena di kita sebenarnya kita komposisinya memang kalau misalkan sobat BIM ingin untuk mapping jadi biasanya kita komposisinya di set untuk kebutuhan mapping dari drone nya dari titik referensi yang misalkan GPS bedetik software pengolahan fotogrametri nya nah itu kita tersedia semua disini jadi sobat BIM bisa bisa nanti mendapatkan penawaran dan lihat hasilnya eh maksudnya milih yang mana saja sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan budget juga tentunya ya pasti ya sobat BIM itu kayaknya paling penting deh nah kemudian di sebelah kiri saya nih pak yang warnanya hitam sendiri yang bedanya sendiri ini mungkin boleh dijelaskan mungkin produknya oke nah ini pengembangan lagi dari pen tempat RTK ini namanya DJI Matrix 300 RTK nah ini kalau dari fisiknya ini sudah sudah berbeda sekali ya lebih besar nah teknologi yang ditawarkan dari Matrix 300 RTK yang pertama dia mempunyai sebenarnya dari sistemnya sendiri karena dia RTK itu sama jadi komposisinya dia metodenya bisa pengukurannya RTK radio RTK entry atau yang PPK untuk metode pengukurannya itu sama cuma yang membedakan yang signifikan adalah sensor yang dibawanya nah kalau sensor yang dibawanya kalau Phantom 4 ini sudah integrated jadi tidak bisa dilepas oke nah kalau seandainya kita menggunakan yang metode 300 nah ini kita bisa custom yang pertama si drone ini kalau kita yang sini ada namanya genuis L1 ini untuk lidar oke nah disini pun di depan ada ini X7 nah ini untuk foto tapi dengan kualitas kamera yang cukup baik oke berapa megapiksel ini 36 oke 36 nah dan disini ada juga untuk inspeksi nah disini ada untuk inspeksi ini H20T jadi disini kita bisa disini udah ada kameranya ini bisa zoom sebanyak 30 kali jadi kalau dari jarak 30 meter itu kita bisa zoom sebanyak 30 kali nah itu biasanya kita ada salah satu customer kita jadi dia ingin ngecek baut-baut dia atas BTS misalkan apa masih terpasang atau tidak nah itu tidak perlu mendekat gitu oh hanya cukup dengan sensor ini ya betul apapun dulunya mereka harus manjat-manjat dengan sensor ini dia dari jauh-jauh dan itu baut pun bisa terlihat gitu oke dan disini juga dilengkapi dengan kalau yang H20T sebenarnya ada dua jadi ada H20 ada H20T yang membedakan adalah yang T itu adalah thermal jadi disini ada thermalnya kalau yang H20T jadi untuk suhu gitu jadi misalkan ada pun kita pernah bekerja sama dengan IPB jadi kita memantau satwa liar satwa liar di area konservasi jadi kita bisa lihat tuh malam-malam hewan ada hal-halan apa aja gitu kan oke ataupun kebakaran bisa berarti kalau H20 gak ada T nya berarti hanya bisa digunakan siang hari iya dia gak ada thermalnya sih bedanya bedanya seperti itu berarti ini untuk mendukung safety juga ya iya betul ini biasanya untuk H20 ini untuk inspeksi ini biasanya mereka iya apalagi untuk area yang sulit ya sulit untuk dijangkau baik untuk manusia safety nya mungkin ya segeri untuk seperti konservasi lingkungan dan kemudian untuk area-area yang sulit untuk dijangkau oleh manusia oke kemudian untuk sensor ini cuma ada tiga berarti ya untuk matris untuk matris tiga yang teknologi terbaru saat ini tapi kalau kita misalkan nih mau dua-duanya terpasang itu bisa jadi si gimbal sini kita bisa ada bracket untuk dua gimbal kita bisa install disini jadi dua-duanya bisa jalan jadi depan belakang atau atas bawah nah ini kiri kanan oh kiri kanan disini ada bracket nya itu bisa dipasang disini dan dua-duanya bisa terpasang dan yang terakhir adalah dia bisa pasang gimbal di atas nah biasanya kayak customer kita misalkan untuk monitoring jembatan untuk melihat apa struktur jembatan kondisinya nah itu bisa dipasang jadi nanti tampak dia bisa melihat ke atas gitu jadi dia terbang di bawah jembatan juga bisa ya betul kalau disini kan posisi disini dia akan terhalang sama posisi nah disini bisa kita pasang bracket oke untuk dia bisa melihat ke atas kita bisa pasang kameranya sesuai oke nah mungkin mas Gi sobat Bim pasti bertanya-tanya nih untuk produk matris itu sebenarnya cocoknya untuk proyek seperti apa sih kemudian untuk Phantom 4 itu cocoknya itu untuk proyek apa gitu jadi nanti mungkin mereka bisa lebih mudah untuk memberikan masukan ataupun decision untuk membeli yang mana gitu ya kalau untuk Phantom 4 sendiri jadi bagusnya sebenarnya kalau dari mungkin dari segi akurasi akurasi itu nantinya ke pekerjaan yang mendukung apa sih yang pertama mungkin kalau dari posisi yang pernah kita sering lakukan demo training nah biasanya akurasi yang didapat dari tempat RTK horizontal itu di bawah 10 cm-an oke rata-rata di 5 cm untuk untuk pengalaman yang vertikal sendiri itu bisa eh eh sekitar 50 cm ke bawah lah gitu nah untuk yang jadi penggunaannya sebenarnya untuk perencanaan hanya untuk perencanaan perencanaan bagusnya nah sedangkan kalau yang metris 300 RTK karena dia memiliki sensor lidar jadi kalau yang yang pen tempat ini kan dari foto iya foto dan nanti dilakukan pengolahan di software fotogrametri dan hasilnya nanti mendapatkan emplasi berarti itu ekstrak dari si foto tapi kalau yang ini dia sesolidar itu real langsung dia apa nebak ke objeknya gitu jadi hasilnya pasti lebih teliti dari sini betul ya dari pengalaman kita sih kalau vertikalnya sendiri itu udah level cm jadi udah 10 cm lebih akurat ya pastinya untuk sobat BIM nah mungkin sobat BIM juga memperhatikan di atas ini ada sedikit tambahan fitur boleh tau ini mas Giri itu apa oke nah disini di metris 300 RTK disini sebenarnya ada sensor-sensor vision jadi dia ada objek-objek yang solid di depannya bisa berhenti dan menginformasikan ke pilot itu sendiri oke nah biasanya kanan, kiri, depan, belakang itu tidak ada sensornya jadi kalau kita misalkan di bawah jembatan ada tihang dia akan tetap stabil di tengah dia akan menghindar terhadap objek-objeknya oke nah disini di atas ada beacon mungkin kalau di pesawat bisa ada flash oh iya ini bisa jadi kalau kondisi si drone ini di operasikan pada malam hari oke nah itu kita bisa jadi pesawat komersial pun bisa lihat nantinya oh begitu ya posisi oh even pesawat komersial kayak Lion Air atau Garuda gitu masih bisa lihat betul dan bisa ngasih ketau ke pilot juga kalau misalnya dalam jarak beberapa kilometer itu nanti ada pesawat komersial juga bisa nah itu di Matrix 300 RPK ada yang namanya ABS reshift apa itu? nah jadi dari drone ini dia bisa mendeteksi pesawat-pesawat di sekitarnya gitu tapi dia hanya reshift tidak transmit jadi kalau transmit dia akan menginformasikan ke sana jadi dia hanya reshift jadi hanya jadi si pesawat si komersial itu tidak bisa mendeteksi oke hanya pilot hanya tahu ada informasi ada pesawat komersial yang akan lewat begitu ya oke dengan jarak misal 40 km nah itu kita bisa biar safety lah biar lebih safety ya oke oke nah kalau misalnya nih paling sering terjadi nih Sobat BIM kalau misalnya drone kita jatoh nih angin-angit gitu ya misalnya jatohnya ke laut gitu nah itu gimana tuh Mas Giri apakah masih bisa ditemukan atau memang udah lost gitu udah ikhlaskan saja gitu mungkin ya BIM betul nah itu yang menjadi sebenarnya sering terjadi permasalahan jadi kalau misalnya si drone ini jatuh tiba-tiba itu human error ataupun kerusukan pabrikan nah biasanya kita mendeteksinya dari dimana dia posisi terakhir gitu masih ke record ya masih ke record terakhir dan kita bisa menuju ke lokasi tersebut tapi 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 dari drone ini dia tidak memancarkan posisi sebenarnya gitu kalau di laut mungkin dia bergeser iya pasti kan terbawa ombak kan kalau misalnya sobat komersial itu kan sobat BIM ada black box ya kalau di drone ini nggak ada yang mungkin ya kalau black box kalau black box nya untuk datanya sih namanya flag lock jadi itu untuk data aja kalau misalkan dia hancur terus kita mendeteksi kerusakannya apa itu dari flag lock nya itu cuma untuk receive transmit posisinya itu dia tidak bisa hanya berdasarkan dari record data pengambilan terakhir dimana begitu ya oke deh kalau gitu sobat BIM mungkin itu adalah penjelasan dari mas Giri mengenai produk-produk dari VGI drone ada Phantom 4 RTK dan ada Matrix untuk informasi mengenai biaya ataupun untuk mengenai harganya berapa itu mungkin bisa menghubungi kemana nih mas Giri kalau sobat BIM pengen tahu oke nanti kalau misalkan sobat BIM akan ingin tahu misalkan ingin melakukan ingin demo misalkan ingin tahu produknya selanjutnya ingin tahu harganya itu bisa di info atau bertanya di info at gpslane.co.id atau mungkin ada di sebelah mana sebelah sini oh ya nanti ada di bawah ya jadi sobat BIM bisa lihat di bawah nih ada kontak dan untuk alamat dari kantor GPS Lane jadi jangan takut bahwa untuk informasi pasti nanti timnya mas Giri akan langsung follow up apabila nanti sobat BIM ada yang ingin menanyakan gimana sih cara demo atau gimana sih biayanya berapa dan kemudian untuk konsultasi nanti mungkin bisa langsung kontak ke alamat di bawah ini ya oke mas Giri terima kasih banyak atas penjelasannya ya kita harapkan nanti mungkin sobat BIM juga bisa bertemu langsung dengan mas Giri terima kasih mas Giri untuk penjelasannya yang sangat terperinci dan detail untuk spek maupun output yang diberikan oleh tiga jenis DJI drone yang ada di depan saya nah sobat BIM untuk postingan berikutnya kami akan membahas produk yang lebih menarik nah produk apa itu mungkin mas Giri boleh bantu sedikit memberikan petunjuk oke udah selain drone ini di kita ada produk yang namanya Trimble yang dimana kita menyediakan teknologi IR secara sederhananya desain di office kita bisa implement di lapangan wah itu sangat menarik sekali ya nah mungkin sobat BIM pastinya sangat penasaran sekali bagaimana sih teknologi augmented reality itu bisa di implementasikan di dunia konstruksi nah makanya jangan lupa untuk follow dan subscribe dari YouTube channel kami BIM Master dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar sobat BIM tahu apabila nanti kita posting produk mengenai augmented reality tersebut dan sekian dari kami sampai jumpa di postingan kami berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati